Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang bangun datar layang-layang Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menerapkan rumus layang-layang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Untuk itu mari kita simak tayangan berikut ini Layang-layang PHIRS pada gambar berikut dibentuk dari dua segitiga yang berbeda Yaitu segitiga PHIR dan segitiga PSR Yang alasnya sama panjang dan dihimpitkan Lengkapilah pernyataan-pernyataan berikut sehingga menjadi pernyataan yang benar A. SP sama dengan Dan PH sama dengan B. Sudut SPT sama dengan Dan sudut HIPT sama dengan Sehingga sudut SPH sama dengan Penyelesaian Penyelesaian A. SP Sama dengan SR Dan PH Sama dengan HR B. Sudut SPT B. Sudut SPT Sama dengan Sudut SRT Dan sudut HIPT B. Sudut SPT Sama dengan Sudut SPT Sehingga Sudut SPH Sama dengan Sudut SRT Perhatikan layang-layang pada gambar berikutnya Sudut SPT Jika sudut ABE sama dengan 50 derajat Dan sudut CDE sama dengan 55 derajat Hitunglah A. Besar semua sudut yang tampak B. Jumlah sudut B. Jumlah sudut pada layang-layang Penyelesaian A. Besar sudut ABE sama dengan 50 derajat Maka Besar sudut ABE juga sama dengan 50 derajat Besar sudut CDE sama dengan 55 derajat Maka Maka Besar sudut CBE juga sama dengan 55 derajat Besar sudut DCE sama dengan 35 derajat Maka Maka Besar sudut DCE juga 35 derajat Besar sudut DCE sama dengan 40 derajat Maka Besar sudut DCE juga sama dengan 40 derajat Besar sudut BCD sama dengan 70 derajat dan besar sudut BAD sama dengan 80 derajat. Besar sudut ADC sama dengan 105 derajat. Maka, besar sudut ABC juga sama dengan 105 derajat. B. Jumlah sudut pada layang-layang adalah Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut B. 80 derajat ditambah 105 derajat ditambah 70 derajat ditambah 105 derajat. Sama dengan 360 derajat. Luas daerah layang-layang Diketahui bangun ABCD adalah Layang-layang dengan garis AB sama dengan garis CB. Dan garis AD sama dengan garis CD. Diagonal BD Membagi dua sama panjang dan tegak lurus diagonal AC di titik O. Luas daerah layang-layang ABCD Sama dengan jumlah dari luas daerah segitiga ADC. Dan luas daerah segitiga ABC. Garis BD Garis BD Tegak lurus AC Sehingga OD Merupakan tinggi segitiga ADC. Dan OB Merupakan tinggi segitiga ABC. Sehingga luas segitiga ADC. Sama dengan setengah kali garis AC. Merupakan tinggi segitiga ADC. Merupakan tinggi segitiga ADC. Sama dengan setengah kali garis AC. Merupakan tinggi segitiga ADC. Kali garis OB. Maka luas ABCD sama dengan Setengah kali garis AC. Kali garis OB. Ditambahkan setengah kali garis AC. Kali garis OD. Sama dengan setengah kali garis AC. Sama dengan setengah kali garis AC. Dikalikan garis OB. Ditambah garis OD. Sama dengan setengah kali garis AC. Kali garis BD. Dengan demikian. Rumus luas daerah layang-layang adalah L sama dengan setengah kali panjang diagonal ke satu. Kali panjang diagonal ke dua. Contoh. Diketahui layang-layang ABCD. Dengan panjang kedua diagonalnya berturut-turut 8 cm. Dan 12 cm. Hitunglah luas daerah layang-layang tersebut. Penyelesaian. Diketahui panjang diagonal ke satu sama dengan 8 cm. Panjang diagonal ke dua sama dengan 12 cm. Ditanyakan luas daerah layang-layang ABCD. Jawab. L sama dengan setengah kali panjang diagonal ke satu. Kali panjang diagonal ke dua. Sama dengan setengah kali delapan kali dua belas. Sama dengan empat puluh delapan. Sama dengan empat puluh delapan sentimeter persegi. Bagaimana? Sudah lebih jelas bukan? Anak-anak, kita sudah belajar tentang bangun datar layang-layang. Dan menerapkan rumus untuk menghitung persoalan-persoalan. Pada kesempatan berikutnya, kita akan belajar bangun datar-bangun datar yang lain. Selamat belajar. Tetap semangat, sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!